selamat datang kembali di channel sekolah stata pada tutorial kali ini kita akan membahas tiga rumus-fungsi ekstras sekaligus tiga layar with and run seperti apa kita coba aplikasikan ketiga fungsi ini di dalam data sederhana ini yakni ada data pengiriman mobil dari showroom murah abad mobil di kolom yang ini kita punya korder dari unit mobil sementara di kolom CD itu ada rinciannya ada merek mobil ada tahun keluar dan pengiriman jadi kita menginginkan informasi ini dipisah tenang-tenang dipisah supaya merek mobil yang terisi di sini hanya Mazda saja atau keluar hanya 2010 saja dan pengirimannya hanya Jakarta saja seperti apa fungsi dari fungsi-fungsi dari sorry fungsi dari lab bed and run ini kita coba langsung aplikasikan oke seperti biasa kita awali dengan sama dengan lalu masukkan atau ketikan fungsi yang akan digunakan yang ini fungsi live karena kita ingin mengambil merek Mazda saja jadi kita ambil dari paling kiri maka rumus yang paling tepat adalah rumus live kita ketik live kita klik sel dimana data itu berada yang ini ketik koma lalu berapa harapan nih katanya yang akan diambil kita menginginkan merek mobilnya saja ya ini berarti lima huruf 5 huruf ya Mazda lima huruf 2 kuruh dan dan oke sudah mudah ya lalu selanjutnya selanjutnya adalah fungsi dari mid sudah terbayang yang diambil apa ya betul ambil dari tengah ya ada pun dari tengah yang ini tahun keluar mobil ya tahun 2010 kita menfaatkan fungsi mid ini kita coba sama dengan ini lalu buka kurung nah dia minta sel yang mana yang akan diambil datanya sel yang ini tunggu lalu titik koma sebagai berbatas start number nya dari berapa nih karena dia ambilnya di tengah maka bahasa ini fungsi eksternya adalah start number jadi kita mulai dari angka 2 angka 2 ada di huruf berapa nih 567 ya karena Mazda udah lima underskosnya 6 angka 2 nya 7 7 lalu titik koma nah sampai berapa sampai angka 0 ya 2010 maka kita hitungannya dari 0 lagi jadi kalau kita menginginkan sampai angka 0 saja kita masukkan 4 jadi 2 0 1 0 4 huruf lalu tutup kurung enter nah yang terambil ini adalah 2010 ingat ya fungsinya adalah caranya dia minta yang pertama itu sel yang akan diambil dan yang kedua untuk musimid ini dimulai dari mana tengahnya dalam hal ini adalah angka 2 dan diakhiri dengan angka 0 jadi 4 huruf oke kita enter kembali muncul tahun keluar mobil selanjutnya adalah lokasi pengiriman yang ingin kita ambil dari kode ini adalah nama kotanya saja yaitu nama Jakarta kita bisa memperolehkan fungsi dari lain kita coba sama dengan jangan lupa di ketik dulu akhirnya langsung otomatis dia membuka kurung sendiri ya kalau di double click tapi kalau di ketik right sampai utuh kita bisa juga memasukkan manual sendiri oke nah seperti biasa diawali dengan sel mana yang akan diambil datanya sel ini lalu pisahkan dengan tanda titik koma berapa huruf yang diambil Jakarta ada paling kanan menggunakan fungsi light ada berapa huruf A T R A K A J ada 7 huruf ya 7 huruf lalu kita tutup kurung enter Jakarta ya ya saudara jadi kita klubikan datanya seperti itu fungsi dari masing-masing fungsi ini fungsi dari masing-masing formula ini antara left mint dan white oke kita coba aplikasikan di data yang lain nah kita coba enter saja untuk menduplikat fungsinya bukan enter sorry tapi di titik atau di kotak yang yang kecil ini ya bisa ini ya kita drag ke bawah nah pasti dia yang terambil lima juga sama nah berhubung huruf antara Mazda dan Honda ini sama-sama lima maka dia tidak perlu diubah ya tetap lima banyaknya karakter lalu satu lagi di bagian terakhir kita ingin mengambil merk Toyotanya saja kita tambahkan satu huruf karena masih kurang satu huruf jadi ini bukan lagi lima tapi enam supaya yang terambil huruf sorry nama Toyota utuh nah seperti itu lanjut ke tahun keluar kita drag juga nah ini akan sama kecuali yang paling bawah karena diawali dengan merk yang hurufnya berbeda jumlah hurufnya berbeda nah kita coba ubah dengan kita coba ubah dengan mengubah formulanya enggak lagi dimulai dari tujuh tapi dari delapan oke dan di akhiri masori ininya tetap sama menggunakan angka empat lalu enter nah 2013 ya kita ulangi sedikit pengerasannya data yang akan diambil kita ada di sel B7 dan delapan ini adalah starnya dari mana ya ini angka dua angka dua ini ada di susunan huruf ke delapan dari kiri oke lalu empat ini adalah jumlah angka yang akan diambil tepat dari angka dua ini oke seperti itu ya jadi yang terambil adalah 2013 tahunnya saja nah untuk kotanya kita drag juga ke bawah nah yang terambil berhubung Jakarta dengan Bandung jumlah hurufnya sama maka langsung utuh langsung pas ya sama-sama tujuh nah kecuali Semarang nih Semarang perlu berapa Semarang itu karena ini kurang S aja jadi kita edit saja jadi delapan maka yang terambil adalah nama Semarangnya nah nah seperti itu teman-teman jadi nanti kalau teman-teman sudah memahami fungsi dari live mid-end-run ini dalam kondisi apapun pasti bisa menerapkan ini hanya contoh sederhana dari tutorial ini tentang bagaimana kita menggunakan kumus dari live mid-end-right seperti itu teman-teman mudah-mudahan dan bermanfaat dan semudah dibahami kalau ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar dan jika teman-teman menyukai video ini silahkan like and share dan jika ada pertanyaan lebih lanjut mengenai Excel silahkan hubungi admin Sekolah Stata Terima kasih itu saja untuk tutorial kali ini semoga semoga sehat dan bahagia dan sampai jumpa